Halo teman-teman, kembali lagi di channel Soblas Hardware dan kembali lagi di edisi Nostalgia part ke-8. Kali ini kita kedatangan sebuah VGA card kelas low to mid-end dari keluarga Nvidia GeForce 400 series yaitu GTS 450 1GB. Dan GTS 450 yang datang ke lab kita kali ini berasal dari merek Digital Alliance atau biasa kita sebut dengan Digital Alien. GTS 450 sendiri lahir pada bulan September tahun 2010 atau 6 bulan setelah GTX 480 dan GTX 470 Codename Fermi diluncurkan. Dan keluarga GTS 450 sendiri merupakan VGA card Nvidia generasi pertama yang support DirectX 11. GTS 450 hadir untuk merebut pasar low to mid-end yang pada saat itu dikuasai oleh Radeon HD 5750 dan HD 5770. GTS 450 pada saat itu dibanderol dengan harga sekitar 1,5 jutaan rupiah dan VGA ini merupakan penerus dari GTS 250. Dan jika kita melihat angka 5 pada VGA ini, GTS 450 ini tentu merupakan pendahulunya GTX 950 dan GTX 1050. Satu hal lain yang unik dari VGA ini adalah penamaannya. GTS 450 sampai dengan video ini dibuat adalah VGA Nvidia terakhir yang menggunakan penamaan GTS. Dimana dahulu ada Nvidia GeForce 8800 GTS dan GTS 250. Dan sampai dengan saat ini kita belum menemukan lagi penggunaan nama GTS pada VGA-VGA cardnya Nvidia. GTS 450 yang kita pegang kali ini merupakan bentuk non-reference-nya Nvidia. Seri overclock pabrikan Digital Alliance pada waktu itu dinamai dengan seri Sonic. VGA GTS 450 harga sekernya saat ini berkisar antara Rp450.000 sampai dengan Rp550.000 saja. Penasaran kan VGA 400 ribuan ini bisa menjalankan game apa aja? Langsung aja kita mulai pengetesan gamenya. Tapi sebelum mengetes game jaman now, ada baiknya kita nostalgia dulu ke benchmarknya di game-game jaman tahun 2009 dan tahun 2010. Game yang pertama adalah Resident Evil 5. Yap, ini adalah game yang sering banget dijadiin standar review VGA card pada waktu itu. Dan GTS 450 mampu menjalankan game ini dengan cukup baik mencapai average fps 57,5 fps di settingan high resolusi 1080p dengan AA diaktifkan 8 kali. Game berikutnya adalah Mafia 2. Di resolusi 1080p settingan high tanpa AA, VGA ini mampu menjalankan game ini dengan average 50,3 fps. Sementara itu, jika kita aktifkan AA-nya dan AGEA P6-nya, average fps-nya langsung drop ke 30 fps dan 26 fps. Kemudian game nostalgia terakhir yaitu Metro 2033. Game ini rilis tahun 2010 dan mendadak mengejutkan para pengguna PC karena menawarkan grafik yang sangat berat. Sama seperti kemunculan krisis yang sangat mengejutkan dunia PC pada zaman dulu. Metro 2033 ini juga bikin heboh. Bisa kita lihat GTS 450 ini tidak mampu menjalankan game ini dengan baik di resolusi 1080p settingan low. Kita mesti menurunkan ke resolusi 720p untuk mendapatkan fps yang playable. Game berikutnya kita coba mainkan Tomb Raider tahun 2013. VGA ini cukup perkasa di settingan high plus FXAA 1080p dengan mendapatkan average 43 fps. Di game Rise of the Tomb Raider, GTS 450 mulai terlihat ngos-ngosan. Di resolusi 1080p settingan lowest, VGA ini hanya mendapatkan average 29 fps saja. Sebaiknya kita menggunakan resolusi 720p untuk fps yang lebih playable. Dan di game terakhir yaitu GTA V, VGA dengan harga second 400 ribuan ini ternyata sanggup main GTA V dengan average FPS yang cukup tinggi. Mencapai 70an fps di resolusi 1080p dengan settingan normal tanpa AA. GTA V kami jalankan dengan sangat smooth tanpa ada lag sama sekali. Oke teman-teman demikianlah edisi nostalgia kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware dan nantikan video-video nostalgia dari kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.